Hai lagi kita hari ini ya beginilah cara panen pokok sawit tinggi nah ini yang mana nih jangan ditanya ahlinya nah jatuh buahnya kalau sudah ahlinya jangan tanya sekali sembrat jatuh nah dimasukkan ke salah-salahnya sembrat jatuh memang kalau sudah ahlinya mantap enggak masaknya itu sekali sembrat jatuh ini lagi ada itu yang masak yang merah batuk yang kerja santai aja masukkan dia nah sembrat gesek terus gesek terus Iya mantap badannya sixpack masih ada lagi ya biar jelas cara manennya gimana nih kalau sudah ahli jangan ditanya siapa-siapa yang mau badannya sixpack nah kemari aja sehatnya pemanen sawit jatuh wajanjang Oh ada lagi belum sempur di praning ini sembrat jatuh nah gitu caranya ya dimasukkan jangan kesalah-selahnya yang jangan suruh saya teman-teman enggak kuat saya manen sawit ini selain harus tahu teorinya tenaga sebuk masa itu bread jatuh habis habis udah pada jadi brondol nah gitu caranya manen dicari selahnya nah sembrat jatuh mantap pelepahnya enggak jatuh semua ya ini sawit Sumatera enggak main habis pelepah enggak main enggak main enggak main mantap kan pelepahnya gak jatuh nah itu buahnya Alhamdulillah lumayan panen hari ini kita cek kalau saya kerjanya cuman kontrol doang masak teh ini masak juga ada 1 2 3 4 kita kontrol dia ngelangsir kadang ada yang ketinggalan buahnya penyambung rezeki melewati jembatan penyambung rezeki ini namanya aku sandarkan bahuku di batang pinang demi melangsir harapanku dimuat ke mobil koldiesel ditimbang biar dapat uang bukan aku sandarkan cintaku aku sandarkan tempat mencari rezeki ku di batang pinang beginilah ya proses mekanisasi buah sawit dikumpulkan dari batang ke batang kemudian dimuat atau di loading ke sepeda motor ini selanjutnya dilangsir menuju tempat penumpukan buah sawit selamat menikmati oke beginilah proses mekanisasi nah ini tadi yang manen siap manen siap langsir mau tau berapa luas yang dipanen hari ini 3 hektare panen sendiri dilangsir sendiri ini baru ahlinya nah buahnya besar-besar ini komedal berapa ini 18 kilo ya ini alat langsir atau alat mekanisasi di kebun kita ini kewati jembatan penyambung rezeki pelan tapi pasti proses langsirnya gini disenderkan ke batang sawit inilah penampakan proses mekanisasi proses langsir buah sebesar buahnya yang merah batu yang kerja santai selain harus punya skill kalau di bedang sawit ini tenaga fisik pun harus sip kalau enggak tulang nantok belum bisa belajar sekali angkut terkadang hampir mencapai 300 kilo namun standarnya 200 atau di bawah 200 kilogram jalan icin ya bang enggak bisa ditambah lagi ya nah lanjut nah beginilah proses langsir atau mekanisasi ya jembatan penyambung rezeki ini namanya ya selamat menikmati perjuangan hujan-hujanan perjuangan mencari rezeki hujan-hujanan pemanen yang tangguh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati musibatnya hujan-hujanan hujan-hujanan sudah biasa dialami pemanen yang tangguh lumayan lumayan hasil hari ini lebih kurangnya sama yang belum diangkat paton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.